Sepanjang tahun 2019, banyak peristiwa terjadi di Jawa Barat yang turut mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Lalu ada juga dinamika dalam bidang pendidikan. Apa saja yang terjadi dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2019? Kami rangkum dalam kilas balik reportase Jawa Barat. Di awal tahun 2019, Badan Pusat Statistik mempublikasikan data yang menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan. Menurut BPS, angka kemiskinan Jawa Barat di awal tahun 2019 mencapai angka 7,25 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data awal Maret 2018 yang mencapai angka 7,45 persen. Pada Juli 2019, seluruh penerbangan domestik dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung resmi dipindahkan ke Bandara Kertajati Majalengka. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2018, bandara ini sepi peminat. Jarak yang jauh dari pusat kota dan belum adanya jalur langsung menuju ke Bandara, menjadi salah satu faktor penyebab sepinya Bandara. Untuk mengatasi sepinya penumpang, Kementerian Perhubungan melakukan langkah berani dengan memindahkan seluruh penerbangan domestik dari Bandung ke Kertajati. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan tol Cisum Dawuh yang merupakan salah satu akses utama menuju Bandara Kertajati. Dengan harapan, bandara ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Satgas Saber Pungli, Jawa Barat mengungkapkan hingga Juli 2019 sudah ada sekitar 36.000 laporan terkait Pungli. Jumlah ini merupakan salah satu laporan Pungli tertinggi di Indonesia. Menurut Satgas Saber Pungli, tersangka didominasi oleh kalangan pejabat dari instansi pemerintah. Untuk mencegah terjadinya Pungli, Satgas Saber Pungli akan rutin melakukan sosialisasi dan mempercepat proses hukum bagi pelaku. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan Sistem Informasi Sapu Bersih Pungutan Liar atau Siberli. Dengan sistem ini, warga Jawa Barat dapat melaporkan berbagai temuan dugaan Pungutan Liar melalui website siberli.jabarprof.go.id Dalam bidang pendidikan, Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2018 yang berisi tentang Aturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB mulai diterapkan di tahun 2019. Peraturan baru ini melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Dalam PPDB 2019 terdapat tiga jalur penerimaan yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan orang tua 5%. Sistem zonasi ini mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Namun dalam penyelenggaraan PPDB 2019, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih menemukan sejumlah kecurangan. Peraturan baru diterapkan juga dalam seleksi bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBM PTN. Pada penerimaan tahun ini, seluruh ujian masuk akan dilakukan berbasis komputer atau UTBK. Perbedaan lainnya adalah jika pada tahun sebelumnya peserta langsung memilih perguruan tinggi yang akan dituju pada saat pendaftaran, pada tahun 2019 peserta akan melakukan ujian terlebih dahulu, baru kemudian memilih perguruan tinggi yang mana yang dituju. Lalu, setiap peserta memiliki kesempatan ujian selama dua kali. Pada tahun 2019, pendaftaran SBM PTN dibuka selama sebulan mulai tanggal 1 Maret sampai 1 April 2019. Sementara, ujian dimulai dari tanggal 14 April hingga 26 Mei 2019. Selain itu, pada bulan April 2019 dilaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat sekolah menengah atas. Tahun 2019 merupakan tahun keempat sejak UNBK pertama kali dikelar tahun 2015 dan diikuti oleh sebanyak 2.656 SMA di Jawa Barat. Meskipun hasil UNBK tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa, namun para siswa tetap mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Tim Liputan Transmedia